motornya ini bison nih mas bos motor bison opolnya jet 6279 GJ jet 6279 GJ untuk keruksakan sendiri motor hancur nih mas bos mobil melaju kencang ke arah Bandung kemudian dari arah Bandung atau dari asal berlawanan muncul pemotor nah kebetulan di TKP sendiri sekarang atau hari di sini itu karena tikungan ya tikungan jalur tikungan tikung ke sebelah kanan kalau ke arah Bandung kemudian ini paret ya kemudian ini pecah juga ya mobilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inarillahi wa inaraji'un Telah terjadi laka Mobil manggis Tasik Banjar Bandung Merah nih Novol D7571AE Laka dengan pemotor nih mas bos Motornya ini Bison nih mas bos Motor Bison Novolnya Z6279GJ Z6279GJ Untuk kronologis kejadian Mobil manggis mengarah ke arah Bandung Dan sebaliknya untuk pemotor dari arah Bandung Menuju Tasik ya mas bos Untuk kerusakan sendiri motor hancur nih mas bos Pempolisian sudah di TKP Untuk waktu kejadian ini mungkin sekitar 15 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu ya Sedangkan di TKP sendiri sekarang menunjukkan jam 1044 Pempolisian mengurei arus lalin karena Pecelakaan baru terjadi Unit masih di jalan dan menjadi Bahan tontonan yang lewat ya Jadi mobil melambat D ajuda mereka Pempolisian Lalu 2 Pempolisian Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa untuk kronologis kejadian, bus manggis melaju kencang ke arah Bandung, kemudian berpapasan di tikungan dengan satu unit motor Bison ya. Bison ini tidak berpenumpang atau satu orang saja. Untuk lokasi sendiri di sini TKP dekat rumah makan Saung Desa ya Mas Bos, Saung Desa atau pas tikungan sekali ini. Sementara unit masih di TKP kepolisian dari Polsek Kelimbangan atau wilayah hukum Polres Garut. Unit laka sudah mengamankan jalur ya dan mungkin melakukan olah TKP ini. Terpantau unit laka lantas juga dari Polres sudah di lokasi Mas Bos. Nah ini mobil manggisnya rusak bagian depan sebelah kanan ya Mas Bos. Jadi unit tidak bisa bergerak atau tidak bisa melaju ya karena mungkin kaki-kakinya jadi dipergunakan dereng ini. Tetap hati-hati, selalu waspada. Kecelakaan sekarang meningkat menjelang Nataru ya Mas Bos karena untuk harus laluin sendiri rame lancar nih. Tapi banyak yang ngebut-ngebut juga nih. Kemudian ini paret ya. Kemudian ini pecah juga ya. Pak, saya ngebut-ngebut kemana itu. Pak, ragat kemana itu? untuk keruksakan motor cukup parah ini roda atau pelek depan sampai ancur ya Mas bos sampai jadi berapa bagian nih kemudian alu-alu mesin juga hancur nih ya mudah-mudahan korban tidak apa-apa ya tidak terjadi sampai lain-lain ya mudah-mudahan tapi informasi dari disini tadi katanya untuk korban luka serius ya sudah dilarikan ke rumah sakit jadi saya ulangi sekali lagi untuk nopolnya jet 6279 GJ jet 6279 GJ jadi sebelum saya akhiri saya informasikan kembali mobil manggis mengarah ke arah Bandung informasi dari rekan dan saksi mata bahwa mobil melaju kencang ke arah Bandung kemudian dari arah Bandung atau dari asal berlawanan muncul pemotor nah kebetulan di TKP sendiri sekarang atau hari di sini itu karena tikungan ya tikungan jalur tikungan tikung ke sebelah kanan kalau ke arah Bandung lokasi tepatnya di rumah makan Song Desa dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa kemudian untuk arus lalin terpantau sedikit melambat karena banyak yang lewat melihat ke arah sebelah kiri ya atau ke TKP kejadian demikian dulu mas bos selalu waspada tetap berhati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton